Blit Ike Moteke Yo, yo, bro So, gimana kabarnya? Pakai baik-baik saja di sini bangku telah selalu mendoakan agar kalian diberi kesehatan dan rejeki yang melimpa Kali ini abang akan menceritakan sebuah anime isekai berjudul Tsukiga Michibiku Isekai Douchu Dimana sang karakter utama dipanggil ke isekai Bukan karena tabrak lari ataupun kematian secara mendadak Namun ia dipanggil secara langsung oleh sang dewi Uniknya di anime ini berbeda dengan isekai-isekai biasanya Dimana sang karakter utama dipanggil lalu dibuang ke ujung dunia Hanya karena mukanya yang jelek tak pantas menjadi pahlawan Waduh-waduh seperti apa ya kisahnya? Jika penasaran kita langsung gasken saja Cerita berfokus pada seorang remaja SMA yang mempunyai hobi memanah Bernama Mizumi Makoto Ini orangnya Ya seperti yang kita lihat Makoto di sini kurang ganteng, kurang tampan dan juga kurang glowing Tapi jago memanah bro Setelah selesai memanah di kamarnya Tiba-tiba Makoto dihampiri Sukuyomi yang merupakan sang penguasa malam Kehadirannya di sini merupakan tugas dari sang dewi Untuk membawa Makoto ke dunia isekai menjadi pahlawan Namun alasan Makoto terpilih itu karena ayah dan ibunya berasal dari dunia isekai Jelaslah si Makoto kaget mendengarnya Dan yang lebih dikagetkan lagi ayah dan ibunya bisa berada di Jepang Itu karena sudah membuat sebuah kontrak dengan sang dewi Dimana suatu hari nanti sang ayah harus memberikan salah satu anggota keluarganya untuk pergi ke isekai Ya karena Makoto tidak mau saudaranya yang menjadi tumba dari sang ayah Makoto pun menerima untuk pergi ke isekai Namun apa yang terjadi ketika bertemu dengan sang dewi Makoto dimaki habis-habisan karena wajahnya yang kurang tampan Kurang ganteng, kurang glowing alias jelek Yang tak pantas menjadi pahlawan Sehingga kini Makoto dibuang, dilempar hingga ke ujung dunia paling bawah di isekai Bukan hanya itu Makoto di sini hanya diberi kemampuan berbicara membaca dan menulis saja Itu juga hanya berlaku pada selain manusia di isekai Untungnya Dewa Sukuyomi muncul kembali lalu memberitahu bahwa Makoto diberkahi sebuah kekuatan Melihat perlakuan sang dewi tersebut, Sukuyomi menyatakan bahwa Makoto dibebaskan untuk melakukan apa saja di isekai Sukuyomi pun menghilang untuk tidur selama satu abad Setelah tiga hari lamanya, Makoto berjalan dengan keringat yang bercucuran dan perut keroncongan Menuju arah gunung yang menjulang tinggi Ia berharap bisa bertemu dengan manusia ataupun makhluk lainnya Dan untuk pertama kalinya ada seseorang berteriak meminta tolong Meski itu cuma seekor babi betina, Makoto merasa senang bisa bertemu dengan makhluk lainnya Lalu menyelamatkannya Esi babi malah takut melihat Makoto yang nampak seperti monster Mari kita perkenalkan babi ini merupakan sejenis Highland Orch bernama Emma Emma di sini sebenarnya ingin menuju gunung dewa yang menjulang tinggi itu sebagai tumba bagi sin yang agung Agar desanya tidak lagi diselimuti oleh kabut yang tebal Namun sebagai ungkapan terima kasih, Emma membawa Makoto ke desanya dan diberi makan Ketika Emma mengeluarkan sihir saat membawa mangkuk Makoto tertarik untuk mempelajari sihir Ya, karena Makoto adalah sosok heroik bagi Emma Emma pun mengajarkannya teknik dasar dari sebuah elemen api Karena terkejut melihat Makoto yang begitu mudah menggunakan sihir Emma begitu pun penunduk desa berkumpul untuk melihat level Makoto dengan sebuah gulungan Eh akan tetapi semua kecewa ketika melihat Makoto yang hanya di level 1 Esok paginya Makoto langsung bergegas setelah mendapatkan selembar daftar sihir dari Emma Makoto berpesan akan mengatasi sin yang agung sebagai ungkapan terima kasih Jelas Emma panik karena Makoto masih di level 1 Sebenarnya Makoto di sini berniat untuk bicara secara damai dengan sin yang agung Dan untuk berjaga-jaga Makoto berlatih kembali dengan sihir api yang ia bentuk menyerupai busur panah Namun tak disangka panahnya mengenai sebuah tori yang merupakan penjelmaan dari iblis anak buah sin Tiba-tiba kabut merah menyelimuti udara dan sin yang agung pun muncul Sungguh tidak disangka Makoto memiliki insting yang hebat bahkan kekuatannya sangatlah OP Meski begitu sin masih bisa bangkit mengurung Makoto dalam sebuah sihir ilusi Pikiran Makoto dibawa ke sebuah masa lalunya dimana Makoto lagi-lagi membuat gebetannya menangis Eh akan tetapi sin yang bisa melihat masa lalu dari Makoto begitu terpesona dengan kehidupan Makoto saat berada di Jepang Tak berlangsung lama Makoto mulai sadar bahwa semua itu adalah ilusi Lalu membatalkannya dengan sihir yang bisa memanipulasi area sekitarnya Kini Makoto mulai paham dengan anugerah yang diberi oleh dewa Sukuyomi Namun ketika akan menghajar sin Tiba-tiba sin yang agung meminta sebuah kontrak dengan Makoto sebagai pelayannya Karena sin disini begitu tertarik dengan ingatan Makoto saat berada di Jepang Namun ketika memulai kontraknya sin begitu kaget dengan jumlah kekuatan yang berada di dalam tubuh Makoto Berbeda dengan Makoto begitu kaget ketika melihat perubahan wujud dari sin yang menjadi seorang wanita bohai Ya meski bohai tetap saja siluman kadal Lanjut kini sin menunjukkan sebuah ruang ilusi miliknya yang dipenuhi rumput hijau dan tanah yang subur Memang sin sempat kaget karena sebelumnya ruang tersebut hanyalah ruang kosong dan hampa Semua ini terjadi akibat efek dari kontrak dengan Makoto Disini terungkap bahwa tumbal untuk sin yang agung merupakan hal yang hoax Maka dari itu Makoto kembali ke desa Highland Oats untuk meluruskan tentang tumbal tersebut Namun apa yang terjadi Sin malah mengajak para penduduk Highland Oats untuk pindah ke ruang ilusi Yang kaya akan bahan pangan dan rumput hijau Memang si Makoto disini ingin membuat sebuah kota di ruang ilusi Namun bukan berarti untuk dihuni oleh para monster Makoto disini ingin membuat kota human alias manusia Ya melihat Makoto yang khawatir Sin sudah mempersiapkan kloningnya untuk menjaga ketertiban di ruang ilusi Dan mereka pun sekejap langsung dipindahkan Makoto yang masih belum mengenal dunia isekai mencoba mengeluarkan berbagai macam elemen sihir Untuk mengetahui elemen apa yang paling kuat di dalam dirinya yang ternyata elemen air Eh tiba-tiba Sin datang ngomongin film sejarah samurai yang ada di ingatan Makoto Sin disini menjadi pecandu nonton film samurai yang ada di ingatan Makoto Maka dari itu Sin meminta ingatan tentang film lainnya Namun Makotonya gak mau Setelah Sin pergi sisa ingatan yang memunculkan potok keluarga Membuat Makoto memiliki tujuan di isekai Yaitu mencari jejak ayahnya selama di isekai Di sisi lain kita pun diperlihatkan sosok ras duap yang diserang oleh laba-laba raksasa Kembali pada Makoto Saat ini penuduk Highland Oats mengeluh karena tidak bisa menebang pohon yang besar Makoto dengan pedang kecilnya mencotokkan bagaimana makhluk paling opek di isekai Bukan hanya itu Makoto bisa menyembuhkan luka orang lain Namun tidak bisa untuk dirinya sendiri Itu artinya Makoto akan mati jika terluka parah Tak berlangsung lama Sin datang sambil membawa ras duap yang sedang terluka Namun tiba-tiba Ya muncullah laba-laba raksasa mengincar Makoto karena bau darah segarnya Eh si Sin malah menjauh Kagak mau ngebantu dengan alasan gak punya pedang lah Lagi gendong pak tua lah Di sini Sin memang sengaja memancing itu laba-laba Buat mengukur sejauh mana kekuatan Makoto yang sebenarnya Ya meski ditebas berkali-kali laba-laba tersebut masih bisa bangkit Karena regenerasinya yang sangat cepat Bukan hanya itu sihir dari Makoto dilahap olehnya Karena laba-laba merupakan monster yang mampu memakan apapun Namun si laba-laba nampak menyukai Makoto karena kekuatannya yang begitu besar Akan tetapi Makoto terancam mati karena pelindungnya yang mampu ditembus oleh si laba-laba Namun tiba-tiba Ya meski serangan Makoto teramat dasyat Namun dia pingsan karena luka yang dideritanya Sedangkan si laba-laba yang bersembunyi di bawah tanah muncul kembali menangkap Makoto Dikira akan dimakan ternyata laba-laba tersebut sedang jatuh cinta kepadanya Heranlah si Sin Mengingat hal tersebut Sin menyuruh si laba-laba membuat kontrak dengan Makoto Agar mendapat wujud manusia Yang artinya si laba-laba bisa lebih dekat dengan Makoto Si laba-laba pun mau dan berubah menjadi wujud wanita cantik Setelah disembuhkan Makoto yang terbangun kaget ketika melihat wanita cantik di depannya Jir cantik luar biasa Ah si abang bisa aja Cantik ya bang Dia si laba-laba bang Jir cantik-cantik kok siluman Bilang apa bang Sebenarnya Makoto disini marah karena Sin melakukan kontrak antara Makoto dan si rumen laba-laba tanpa seizinnya Namun berkat hal tersebut kini kota ilusi penuduknya bertambah Dimana pasukan ras Alke dan juga ras Duot bahkan ras Lijat menjadi penghuni di kota ruang ilusi Kini Sin diberi nama oleh Makoto sebagai Tomoe dan si laba-laba sebagai Mio Sedangkan Makoto dipanggil tuan muda sebagai pemilik tanah orang yang paling berkuasa di kota ruang ilusi Ras Duot pun memperkenalkan diri yang diwakili oleh ketua desa bernama Eld Eld disini mengira kalau Makoto diutus oleh sang Dewi Untuk menguasai dunia Namun dibantah oleh Makoto karena menurutnya Dewi Bejat itu merupakan musuhnya Lanjut ras Alke sebenarnya merupakan prajurit laba-laba yang selalu lapar dan tak pernah kenyang Namun berkat darah dari Makoto yang berada di dalam tubuh Mio rasa lapar mereka menghilang Sedangkan ras Lijat sebenarnya merupakan prajurit dari Tomoe Karena urusannya telah selesai Makoto diam-diam keluar sendirian untuk mengecek sebuah desa yang ia temukan Yang ternyata itu adalah desa human alias manusia Eh ada cewek cantik tuh seneng lah si Makoto akhirnya bisa ketemu dengan manusia Lalu cewek tersebut malah lari ketakutan karena melihat Makoto yang kayak setan Makoto kepikiran apa yang membuatnya takut Apakah Makoto kurang ganteng sayang atau mungkin kurang tampan sayang Karena penasaran Makoto mencoba mendekati desa Namun apa yang terjadi Semua orang malah menyerangnya karena menganggap Makoto seorang iblis yang tak bisa berbahasa manusia Ya semua itu ulasan Dewi yang melarang Makoto untuk berkomunikasi dengan human alias manusia Jelas galau lah si Makoto Apalagi Mio Tomoe bahkan Emma bisa berbahasa manusia Terkecuali Makoto tambah galau lah dia Tomoe menjelaskan pada Makoto kenapa para human menganggap Makoto iblis Itu karena energi Makoto yang begitu besar meluap-luap Maka dari itu Makoto membutuhkan sebuah perlengkapan yang dibuat oleh duap Untuk menyerap sebagian energi dari Makoto Lalu untuk bisa masuk ke desa human Makoto akan menjadi seorang pedagang Dengan memperjualkan buah-buahan yang tumbuh di ruang ilusi Dan untuk masalah komunikasi Makoto menggunakan sebuah teks hologram sihir Sebagai pelantara komunikasi baginya Lalu untuk mukanya dia pakai topeng bro Setelah semuanya siap Makoto dan kedua pelayannya berangkat Dan berhasil memasuki wilayah manusia sebagai pedagang keliling Ya Makoto pun sangat senang ketika melihat pemandangan sekelilingnya yang dipenuhi manusia Karena sebelumnya dikelilingi para monster bro Ternyata desa ini disebut sebagai wilayah serikat petualang Yesuya Dan saat ini Makoto harus mendaftar sebagai petualang Karena serikat perdagangan hanya ada di kota Sige Para petualang terbagi dalam beberapa kelas dari terentah hingga yang paling tinggi Untuk mendapatkan misi yang sesuai Ketika dicek dengan menggunakan sebuah gulungan Dan semua orang dibuat kaget dengan level yang dimiliki oleh Tomoe Yaitu level 1320 dan Mio 1500 Jelas mereka kaget karena orang terkuat di ras human hanya mencapai level 920 Yaitu Sophia Bulga Lalu ketika Makoto mengecek levelnya ternyata masih di level 1 Ya jelas semua orang mengira kalau Makoto hanya numpang saja berlindung dari kedua pelayannya Ketika sampai di sebuah penginapan Mereka dibuat kaget dengan harganya yang mahal Tomoe pun menawar layaknya ibu-ibu beli sayuran Apanya yang ibu-ibu udah sesiluman? Bilang apa bang? Meski begitu yang penting mereka dapat diskon untuk menginap di penginapan tersebut Di sini sebenarnya Makoto sudah menyadari bahwa ada orang yang menguntitnya Maka dari itu Tomoe ditugaskan untuk menjaga barang bawaan yang ada di kereta Sedangkan Makoto dan Mio pergi mencari makan Setelah makan Makoto dan Mio pada saat perjalanan pulang Tiba-tiba ada anak kecil datang menghampiri Di pelototilah itu si anak kecil karena udah mengganggu waktu kencannya Mio Ditimpuklah itu si Mio sama si Makoto Ketika ditanya anak kecil itu nangis lalu meluk seakan-akan minta tolong Dibawalah dia ke penginapan sama si Makoto Eh ada orang yang ngeliat tuh nampak mencurigakan banget ya Sedangkan di sisi lain Tomoe dihampiri maling-maling berwujud ninja Hanya dengan sekejap mereka dibasmi dan disisakan satu orang untuk diintrogasi Ya meski begitu gak ada info apapun yang ada ninja tersebut hanya seorang perempuan yang menyembunyikan melonnya Namun lain cerita kalau pakai sihir yang mampu membaca ingatan Ternyata anak kecil yang dibawa tadi bernama Rinon dan ada keterkaitannya dengan pencuri ini Dimana saat ini kakak Rinon telah ditangkap oleh guild petualang Makoto pun menyuruh Tomoe dan Mio untuk bergegas menyelamatkan kakak Rinon Itu karena kakak Rinon begitu mirip dengan gebetannya dulu saat berada di Jepang Meski Rinon tidak menceritakan bagaimana nasib dari sang kakak Namun Makoto mengetahuinya bahwa kakak Rinon terbelit hutang karena tidak mampu menyelesaikan misi Kakak Rinon sebelumnya menyuruh Rinon untuk pergi ke kota Sige Namun kagak sempat karena ada seorang petualang yang memergokinya Alhasil saat ini Rinon memiliki misi untuk mencuri harta benda milik Makoto Agar bisa membayar hutang kakaknya Di sisi lain Tomoe dan Mio telah menemukan keberadaan kakak Rinon Lalu menyembuhkannya Akan tetapi ketika akan pergi para guild menahan mereka Guild tersebut menawarkan sebuah kerjasama kepada Tomoe dan Mio Untuk bergabung dengan guild daripada melayani bocah bego bertopeng level 1 Jelas Tomoe dan Mio marah ketika tuannya dihina dan terjadilah pertempuran Kembali pada Mio Makoto Rinon yang memiliki misi tak sanggup menjalankan misinya karena kebaikan Makoto yang telah diterima olehnya kembali lagi pada Tomoe dan Mio setelah meratakan guild yang telah menahan kakak Rinon eh ini si Tomoe sama si Mio malah bertengkar soal siapa yang paling banyak mukul orang tak berlangsung lama Rinon pun muncul memeluk kakaknya dengan penuh kerinduan setelah itu mereka berdua beristirahat di penginapan Makoto sedangkan Mio dan Tomoe dihukum karena telah menghancurkan wilayah perserikatan Jetsuya selamat menikmati